Terima kasih, Shalom teman-teman semua. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas kok. Jelas ya, thank you ya. Terima kasih untuk tim pujian. Ada Nadine sebagai worship leader, Mia, dan juga teman-teman semua. Thank you ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Elvin Deskapitsa. Nama yang tetap sama sebelum pandemi, dan juga pandemi, dan juga pasca pandemi. Tetap sama dulu sekarang dan selama-lamanya. Senang sekali kalau sore hari ini saya boleh menyapa teman-teman semua. Mohon maaf kalau saya tidak bisa hadir di Sekina, padahal tadi udah senang. Eh, bukan tadi ya. Beberapa hari yang lalu bahkan udah happy banget. Karena istri juga katanya mau datang ke Imagude. Tetapi ternyata ada acara lain dan tidak bisa dibatalkan. Sehingga saya bilang ke Mia, mohon maaf Mia, terpaksa online. Dan syukurnya kita bisa online sekarang. Saya akan share screen, teman-teman. Tema kita pada sore hari ini sangat menarik, yaitu before and after. Sebelum dan sesudah. Menariknya adalah, saya tanya ke Mia, apa yang mau diangkat dari tema ini. Lalu Mia menjelaskan bahwa kita itu telah merdeka dari dosa. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap bangkit untuk hidup baru. Nah, ini menarik sekali ya. Karena memang Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Tetapi kecenderungan kita untuk berbuat dosa masih ada. Saya akan mulai dengan satu ayat sebagai pembuka. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman. Ibrani bab empat ayat dua. Ibrani bab empat ayat dua, satu dua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Dengan mereka yang mendengarnya. Jadi teman-teman, saya ingin menggarisbawahi bahwa Pewartaan firman itu bisa menjadi tidak berguna Kalau tidak disertai dengan pertumbuhan iman oleh kita yang mendengarnya. Jadi penting untuk kita pahami teman-teman Sebelum kita mendengarkan firman lebih jauh lagi. Kita mau sama-sama dengan rendah hati dan terbuka Sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam iman. Sehingga setiap pewartaan pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya Yang kita dengar dan terima benar-benar dapat menumbuhkan iman kita. Amin ya teman-teman ya. Karena penting untuk kita sadari bahwa Pewartaan itu bisa saja tidak berguna Kalau tidak disertai oleh iman yang mendengarnya. Oleh pertumbuhan iman. Nah, saya ingin tanya teman-teman. Dikatakan kan karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Pertanyaan saya, apakah kabar kesukaan itu? Apakah kabar kesukaan itu? Nah, ternyata jawabannya ada dalam Lukas bab 2 ayat 10. Lukas bab 2 ayat 10. Coba satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Lukas bab 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Terima kasih Kak Wastu. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Perhatikan. Bukan kesukaan kecil. Bukan kesukaan sedang. Tetapi kesukaan besar. Untuk seluruh bangsa. Dan apakah kesukaan besar itu? Jawabannya ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Dau. Jadi teman-teman, mungkin before atau sebelumnya kita hanya tahu siapa Yesus itu. Tetapi saya kurang menyadari bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan dan juru selamat kita. Lalu pada saat kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan menyapa dan menyentuh hati kita. Lalu kita mau bertobat, mengambil langkah pertama untuk meninggalkan kebiasaan lama kita yang tidak baik. Lalu kita mencoba melangkah dalam jalan Tuhan. Maka kita mulai menyadari. Tidak sekedar tahu, tetapi sungguh mengenal dan sungguh menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dan ini adalah kesukaan besar. Maka bersyukurnya kita sebagai umat Kristen, kita sungguh-sungguh mengalami, merasakan, dan menyadari bahwa ada kesukaan besar yang kita terima dan kita imani dalam kehidupan kita. Maka seharusnya kehidupan kita penuh dengan kesukaan. Meskipun menderita, tetapi kita masih bisa mengalami kesukaan. Meskipun hidup kita penuh dengan pergumulan, tetapi kita masih terus dapat merasakan kesukaan. Karena kesukaan besar itu telah kita terima dan telah kita imani. Makanya Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dalam kehidupan Rasul Paulus, ia telah mengimani kesukaan besar. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat untuk hidupnya secara pribadi. Maka sebagai umat beriman, kita diajak oleh surat Ibrani untuk benar-benar menyadari kesukaan besar yang sudah kita terima. Maka sebaiknya kita mau melangkah meninggalkan masa lalu, tetapi kita tentu tidak dapat melupakannya. Terkadang, masa lalu penting untuk kita ingat, agar kita menyadari bahwa kita itu rapuh dan mudah jatuh dalam dosa. Makanya saya ingin selalu mengajak kepada teman-teman orang muda khususnya, jangan pernah menyesali segala hal yang sudah terjadi di masa lalu. Karena masa lalu itu merupakan cara Tuhan membentuk kita, membuat kita tersadar bahwa saya itu manusia lemah dan rapuh, sehingga membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Maka orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh telah bertobat dan merdeka, adalah orang-orang yang selalu bersyukur akan kehidupannya. Tidak pernah menyesali masa lalunya, tetapi dapat melihat rencana dan kebaikan Tuhan, serta tangan-tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Maka dikatakan, serahkan masa lalumu pada kerahiman Tuhan. Sekarang pada kebaikan Tuhan, dan besok pada penyenggaraan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan mengampuni setiap kehidupan kita di masa lalu, yang mungkin begitu banyak kesalahan dan dosa, tetapi karena pengorbanan Yesus, Tuhan telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Maka teman-teman, what's the next? Apa berikutnya? Ini penting untuk kita sadari sebagai umat beriman. Kita dituntut, bukan hanya kewajiban, tapi ini adalah suatu tuntutan. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini adalah suatu tuntutan bahwa panggilan kekristenan adalah panggilan kesempurnaan. Penting untuk kita sadari, teman-teman. Kita tidak cuma harus berbuat baik, tetapi kita harus berbuat kasih. Karena kalau berbuat baik, bisa saja kepada orang yang baik kepada kita, namun kita juga bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Itulah kasih. Kalau hanya terbatas pada perbuatan baik, orang bisa berbuat baik kepada yang baik kepada mereka, tapi belum tentu berbuat baik kepada orang yang menyakiti mereka. Tantangannya adalah sebagai umat beriman, sebagai umat katolik, kita diminta bukan hanya berbuat baik saja, tapi lebih daripada itu, kita harus sempurna hidup dalam rasa cinta kasih Tuhan. Berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Ini tidak gampang. Karena kecenderungan manusia itu balas dendam. Kecenderungan manusia itu menghakimi. Kecenderungan manusia itu gibah. Makanya kemarin itu saya ditanya oleh beberapa teman, menurut kamu teman yang toksik itu seperti apa? Saya jawab, yang di depan ramah, di belakang gibah. Itu toksik banget. Jadi bagi saya enggak banget orang-orang seperti itu. Kita dituntut bukan hanya baik pada saat di depan, tapi di belakang juga baik. Inilah kasih. Dengan segala macam keadaan dan situasi. Maka bagaimana caranya agar kita tetap sempurna di dalam kasih, karena memang itu adalah panggilan kehidupan kita. Berbuat baik meskipun telah disakiti, telah dilukai, telah dikecewakan. Tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka Lukas Bab 22, ayat 7 sampai dengan 8. Ini bagus sekali perikupnya. Silakan satu orang volunteer tolong bantu baca. Lukas Bab 22, ayat 7 sampai dengan 8. Silakan. Lukas 22, ayat 7 sampai dengan 8. 7 sampai 8. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembeli domba pasca. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan pasca bagi kita, supaya kita makan. Oke, terima kasih Patricia. Dikatakan apa? Yesus mengutus Petrus dan Yohanes ke Yerusalem untuk menyiapkan pasca. Ya tolong diingat, Yesus mengutus Petrus dan Yohanes ke Yerusalem untuk menyiapkan pasca. Lalu yang berikutnya, ayat 14 dan 15. Dikatakan demikian. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Teman-teman tolong perhatikan kalimat Yesus ini. Dikatakan, aku sangat rindu. Inilah hati Yesus. Inilah perasaan Yesus. Bahwa Yesus itu benar-benar sangat rindu berkumpul dengan para muridnya. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa malam itu merupakan malam terakhir baginya untuk bisa makan bersama-sama dengan para muridnya. Makanya Yesus dengan jelas mengatakan, aku sangat rindu. Lihat perasaan Yesus. Yesus sangat rindu makan pasca. Bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi Yesus tahu bahwa besoknya Yesus itu akan menderita dan wafat. Sehingga dia tahu bagaimana perasaannya yang akan meninggalkan para muridnya. Dan saat itu Yesus benar-benar bergumul. Maka dikatakan, aku sangat rindu makan pasca bersama dengan kamu. Tetapi lihat apa yang terjadi. Teman-teman tolong perhatikan ayat 24 sampai dengan 27. Perhatikan ini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka. Raja-raja, bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan puasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani. Bukankah dia yang duduk makan. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Teman-teman perhatikan. Saat Yesus mengatakan, aku sangat rindu. Makan malam bersamamu. M, para murid malah bertengkar. Dan mereka menganggap diri mereka adalah yang terbesar di antara yang lain. Sikap seperti inilah yang harus ditinggalkan oleh kita. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling hebat. Merasa diri paling mengerti. Inilah akar dari segala konflik. Merasa diri paling hebat. Paling besar. Dan paling benar. Maka, Yesus menegaskan kepada mereka. Apa jawabannya? Bahwa, sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani. Bukankah dia yang duduk makan? Perhatikan ini. Lalu Yesus mengatakan hal yang mencengangkan. Tetapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Bayangkan teman-teman. Yesus hadir sebagai pelayan. Bukan yang duduk makan. Yesus mengajarkan kepada mereka, para murid yang sedang berdebat siapa yang terbesar, dengan sebuah tindakan nyata. Sebagai pelayan dia datang. Inilah tantangan kita sebagai orang muda katolik. Di luar sana, kita seringkali diajak, digiring, umur 25 tahun, sudah bisa beli apa. Ini kan suatu ironi yang sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan berapa banyak harta yang kamu kumpulkan. Tetapi Yesus selalu mengajarkan berapa banyak harta yang sudah kamu berikan kepada orang lain. Yang membutuhkan pertolonganmu. Yesus man for others. Dia manusia bagi sesamanya. Mentalitas seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang katolik. Afternya itu seperti ini. Bahwa kita dituntut sebagai pelayan. Tidak usah memusingkan siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses. Enak ya si Victor misalkan. Kak Victor ini enak banget hidupnya, happy terus, bahagia terus. Wah karirnya juga bagus, gajinya juga gede. Enak ya kalau jadi Kak Victor. Ya kita melihat apa yang tampak. Tapi kita enggak pernah tahu perjuangannya di belakang itu. Kita selalu melihat apa yang tampak, tetapi kita lupa bahwa ada yang tidak tampak. Yang di permukaan, yang ditampilkan di sosial media, itu selalu baik, selalu menarik. Tetapi di belakang itu kita enggak pernah tahu. Bagaimana pergumulan hidup mereka, perjuangan hidup mereka, dan sebagainya. Maka, mari teman-teman, saya ingin mengajak kita semua bahwa sebagai orang katolik yang sudah benar-benar bangkit dan merdeka dari dosa, kita mau belajar untuk rendah hati. Inilah pentingnya kita untuk benar-benar dapat rendah hati. Karena Yesus yang memberikan contoh keladan perendahan hati. Saat para murid memusingkan siapa yang terbesar, Yesus malah hadir sebagai pelayan. Perendah hati itu dari kata humus, bahasa latinnya. Maka nanti akan paralel dengan bahasa Inggris humility. Humus itu kan kita tahu jenis tanah yang menyuburkan. Dan kita tahu bahwa tanah itu bersentuhan dengan bumi. Maksudnya apa? Maksudnya bersentuhan dengan realitas. Orang-orang yang hidup bersentuhan dalam realitas, itu tidak akan mudah menghakimi. Tidak akan pernah merasa lebih hebat, lebih pintar. Karena apa? Karena hidupnya bersentuhan dengan realitas. Tetapi orang-orang yang hidupnya penuh dengan ilusi dan halusinasi, hidupnya akan mudah menghakimi orang lain. Karena tidak pernah bersentuhan dengan realitas. Coba kita bersentuhan dengan realitas. Bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Anak-anak yang terlantar. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Orang-orang yang tinggal di real kereta. Mari bersentuhan dengan mereka. Kita akan tahu betapa bersyukurnya hidup kita. Dan kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Contoh sederhana, teman-teman. Kalau kita mau benar-benar belajar rendah hati, Mada Teresa mengatakan apa? Salah satu langkah untuk kita dapat rendah hati adalah pilih yang tersulit. Pelayanan, coba pilih yang tersulit. Mungkin ada beberapa teman Ima Gude yang melakukan ini. Saat orang lain tidak mau angkat-angkat kursi, Angkat-angkat meja, Coba pilih yang tersulit. Kita bantu angkat-angkat kursi dan angkat-angkat meja. Saat mungkin kita tidak mau mengantar jemput pewarta, Promo yang butuh jemputan, Tetapi kita mau belajar untuk merendahkan diri kita, Kita belajar untuk rendah hati, Maka mari kita menawarkan diri untuk antar dan jemput Promo. Memilih yang tersulit itu salah satu cara Untuk kita dapat rendah hati. Dunia sudah capek dengan kesombongan. Mobil 1,5 miliar murah banget. Sudah capek. Dengan gagasan-gagasan mengenai pamer, Tidak baik banget. Kita mau belajar. Ayo Tuhan melihat hati kita. Bukan apa yang kita dapatkan, Tetapi apa yang kita berikan. Amin ya teman-teman ya. Udah lah, udah saatnya kita bangkit Menjadi garam dan terang Dalam kesederhanaan, Dalam kerendahan hati, Sehingga orang melihat kita, Melihat Tuhan yang hadir. Amin ya teman-teman ya. Contoh sederhana saya juga masih belajar teman-teman. Beberapa hari yang lalu, Saya ajak anak dan istri untuk makan hokben, Di Mall Sumarekon, Gading Serpong. Lalu setelah makan itu, Biasa kan kalau sama anak kecil itu selalu ada remah-remahan Yang tumpah-tumpah. Lalu saya coba bersihkan, Saya tumpuk jadi satu, Lalu setelah selesai, Kami beranjak dari kursi, Lalu kursinya saya susun seperti sedia kalah. Waktu saya mau pergi, Pelayannya mendatangi saya, Dan memberikan saya sebuah senyuman. Dia tahu bahwa saya telah membantu, Meringankan sedikit dari pekerjaannya. Tapi bagi saya, Itu hal yang penting untuk saya lakukan, Sebagai bentuk saya untuk belajar rendah hati. Dunia menawarkan begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tetapi kita mau belajar untuk setia melakukan hal-hal yang sederhana, Tetapi penuh dengan cinta kasih. Amin ya teman-teman ya. Maka ada tiga hal yang dapat kita lakukan. Sebelumnya, saya tulis di sana, Beberapa kali Yesus membawa seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Tetapi para murid belum juga menangkap ajaran yang diberikan di dalamnya. Coba bayangkan. Pada saat para murid berdebat mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, Teman-teman masih ingatkan, Berapa kali Yesus memberikan sebuah contoh anak kecil, Yang benar-benar layak untuk masuk kerajaan surga. Tetapi para murid masih tidak mengerti. Kenapa? Karena begitu banyak konsep-konsep yang salah. Begitu banyak pengertian-pengertian yang tidak tepat. Mereka selalu merujuk pada tawaran dunia. Yang terbesar, yang terhebat, yang tersukses. Tetapi Yesus berbeda. Kalau dunia menawarkan jalan naik, Tentu ini tidak salah. Bagus sekali. Jalan naik itu misalkan karir naik, Jabatan naik, Pendapatan naik, Berat badan, Turun. Jangan naik terus. Itu tawaran dunia ya. Tentu bagus ya. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tentu kita sebagai umat manusia harus berkembang dalam segala hal. Yang penting baik kan tujuannya. Namun perhatikan, Yesus menawarkan jalan turun. Yesus turun dari surga ke dunia. Dari dunia turun ke kubur. Dari kubur turun ke dunia orang mati. Baru setelah itu dia bangkit dan naik ke surga. Artinya apa? Artinya bahwa jika kita mau naik, Maka yang diperlukan adalah langkah turun dulu. Orang yang rendah hati, Itu menyenangkan hati semua orang. Rasanya saya sangat yakin, Tidak ada orang yang benci, Yang tidak suka, Dengan orang yang rendah hati. Benar gak teman-teman? Saya cukup yakin, Rasanya tidak ada satu orang pun di dunia, Yang tidak suka, Bahkan yang membenci orang yang rendah hati. Ya kan? Maka kalau kita ngomong before and after, Mungkin sebelumnya kita terlalu memperhatikan apa kata dunia. Umur 25 tahun sudah bisa beli apa. Umur 30 tahun minimal manager dan sebagainya. Gak apa-apa, tentu itu baik karena ada target. Tapi jangan sampai kalau tidak tersampaikan, Maka kita stres dan menyalahkan Tuhan. Nah ini yang bahaya. Umur 30 tahun harus sudah married. Gak apa-apa, namanya juga visi. Tetapi kalau belum married, Ya gak apa-apa juga. Jangan stres, Jangan menanyakan Tuhan. Karena kan hidup kita gak tahu ya, Tuhan yang atur, Tuhan yang punya rencana, Kitalah yang menjalankannya, Tetapi kita harus taat pada perintah Tuhan. Amin ya teman-teman ya, Bukan kehendak bebas manusia, Semaunya sendiri. Enggak, kita mau belajar taat pada kehendak Tuhan. Maka, apapun yang terjadi, Kita diminta untuk terus mengucap syukur. Umur 30 tahun, Tadinya rencana married, Tapi kok belum punya pacar. Merasa sedih, terpuruk, Stres, menyalahkan Tuhan. Ya jangan. Kita percaya bahwa memang mungkin belum waktunya. Ingat, Tuhan selalu menjawab doa kita, Tetapi belum tentu selalu mengabulkan. Sekali lagi ya, Tuhan itu selalu menjawab doa kita, Tetapi tidak selalu mengabulkan doa kita. Contoh sederhana, Misalkan saya nembak Patricia, Patricia, mau gak kamu jadi pacarku? Nah, lalu jawabannya, Biasa apa? Kalau cewek ditembak, Pikit-pikit dulu ya, Seminggu lagi. Padahal dalam hati udah berbunga-bunga. Tapi selalu ngomong, Pikit-pikit dulu ya, Menjaga gengsi. Jawabannya apa? Iya. Iya kan? Karena memang sama-sama suka. Tidak. Karena mungkin tidak ada rasa dengan saya. Atau nanti dulu, Soalnya masih ada hal-hal yang harus aku pertimbangkan. Betul ya? Itu jawaban dari Patricia. Tetapi, Dikabulkan gak? Ya kalau jawabannya tidak, Berarti permintaan saya tidak dikabulkan oleh Patricia. Jelas ya, teman-teman ya? Maka Tuhan itu selalu menjawab doa kita, Ya, tidak, dan nanti dulu. Tetapi Tuhan belum tentu mengabulkan doa kita. Nah, kalau belum dikabulkan, Berarti jawabannya tidak atau nanti dulu. Kalau tidak, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Kita imani itu. Kalau nanti dulu, Artinya kita belum siap. Oke. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat hidup Benar-benar dalam kesempurnaan kasih Dan kerendahan hati. Nah ini, Yang pertama, Coba buka Yohanes 13 Ayat 4 sampai dengan 5. Ini menarik banget, teman-teman. Dalam satu kondisi yang sama, Yaitu perjamuan malam terakhir. Tetapi saya ambil dari dua injil yang berbeda. Versi pertama tadi versinya Lukas. Nah kalau sekarang versinya Yohanes. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan Yohanes bab 13 Ayat 4 sampai dengan 5. Silakan. Yesus membasuh kaki para muridnya. Sorry, ayatnya. Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Kalau yang dilayar bukan ayatnya. Sorry ya, silakan. Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke, thank you ya Mia ya. Dikatakan bahwa Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ingat teman-teman, menanggalkan jubah. Tentu kita ingat peristiwa di mana Anak bungsu yang hilang itu kembali. Lalu diberikan oleh bapaknya sebuah jubah. Jubah itu merupakan lambang kebesaran. Seorang raja tentu memakai jubah sebagai lambang kebesaran. Nah Yesus itu menanggalkan jubahnya artinya menanggalkan kebesarannya. Maka dikatakan Yesus menanggalkan kebesarannya Dengan membasuh kaki para muridnya. Nah para muridnya itu merasa sulit untuk memahami Apa yang sedang Yesus lakukan. Kenapa? Karena perbuatan atau tindakan membasuh kaki itu Adalah sebuah pekerjaan yang sangat rendah. Teman-teman perhatikan ini. Saat Yakubus dan Yohanes dengan gagahnya Mau memanggil api surga Karena orang Samaria tidak mau segera menerima kabar gembira Tentu teman-teman ingat ya perikub ini ya. Lalu saat Petrus dengan amarahnya memotong telinga prajurit Romawi Saat Judas Iskariot dengan ambisinya Sedang mempersiapkan rencana untuk mengkhianatinya Namun Yesus tetap membasuh kaki mereka dan merendahkan diri. Perhatikan ini. Yesus tahu bahwa besoknya Judas Iskariot akan mengkhianatinya. Yesus tahu bahwa besok Petrus akan menyangkalnya tiga kali. Tetapi Yesus tetap membasuh kaki mereka. Sama seperti kita. Kita tahu bahwa kita telah banyak dilukai oleh teman-teman kita. Kita pernah dilukai oleh papa kita, oleh mama kita. Kita tahu dan kita sadar. Tetapi tuntutan itu selalu ada. Kita diminta untuk membasuh kaki mereka. Artinya tetap rendah hati, mencintai, dan menghormati mereka. Susah kan? Yesus tahu loh. Besok Judas Iskariot bakal menjualnya dengan 30 keping. Iya kan? Yesus juga tahu loh. Besok Petrus akan menyangkalnya tiga kali. Tetapi Yesus tetap melakukan pembasuhan kaki untuk mereka. Coba teladan mana yang seperti ini. Teman-teman besok tahu bakal dihianati oleh pacarnya. Detik ini juga minta putus. Iya kan? Tapi Yesus beda. Yesus tetap melayani dan membasuh kaki mereka. Yang kedua, karena waktu saya mungkin tinggal 10 menit lagi. Nah, kita baca Yohanes 6, ayat 55 sampai dengan 56. Silahkan satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Yohanes 6, ayat 55 sampai dengan 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Terima kasih, Kak Wastu. Jadi, teman-teman, ini tahap kedua dari penghampaan diri. Atau dalam bahasa gereja itu kenosis ya. Penghampaan diri. Tadi yang pertama kita belajar mengenai apa? Pembasuhan kaki. Yang kedua kita belajar mengenai pemberian diri. Yesus mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan. Dan apa? Dan darahku benar-benar minuman. Jadi, bagi Kristus, perjamuan malam terakhir itu merupakan batas penghampaan dirinya. Bayangkan. Jadi, Yesus itu benar-benar menghampakan dirinya. Ia sungguh sadar bahwa pada saat ia memecahkan roti, artinya ia memecahkan dirinya sendiri. Ini suatu pemahaman yang sangat dalam untuk kita renungkan, teman-teman. Bahwa penting untuk kita sadari, Yesus memberikan sebuah teladan mengenai pemberian diri secara total. Termasuk tubuh dan darahnya. Makanya dikatakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Yesus ingin melibatkan dirinya dalam kehidupan kita. Dengan cara mengorbankan dirinya. Artinya bahwa pada saat kita hidup, before and after, mungkin before ini kita seringkali merasa egois. Merasa mau menang sendiri. Merasa bahwa orang lain itu, ah, gak penting lah. Tetapi saat ini kita mau belajar afternya. Bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk berani memberikan diri kita. Demi kebaikan bersama. Bonum komune. Sehingga kita mau mengikis pelan-pelan keegoisan kita. Kesombongan kita. Bahwa mungkin dulu saya lebih memikirkan kebaikan diri sendiri. Ya, tetapi saya sekarang mau belajar untuk kebaikan bersama. Saya mau sharing. Tadi saya izin sama Patricia, mohon maaf selesai pewartaan, harus izin left. Karena saya jam 7 tepat, ada pelayanan lingkungan. Teman-teman rumah saya sekarang itu sudah pindah di Parung Panjang. Katanya tempat jin buang anak. Lalu, saya memang seringkali ketemu anak-anak di dekat rumah saya. Tetapi saya belum ketemu jinnya. Nanti kalau ketemu jinnya, saya pengen tanya, kenapa kok buang jin? Eh, buang jin. Buang anak-anak di Parung Panjang. Kenapa kok buangnya gak di Sekina, Duta Merlin. Nah, jadi saya itu tadi Kak Stefan sudah pelayanan pagi hari, membawakan materi LOL, sesi 3. Saya itu sesi 5. Jadi sekarang itu saya sedang berada di sebuah ruangan paroki Santo Lorenzius Alam Sutra. Saya diberikan ruangan. Baik banget ya. Kemudian, saya nanti jam 7 mau pelayanan di lingkungan. Teman-teman tahu tidak, Parung Panjang itu masih stasi. Paroki kami itu paroki rangkas bitung. Jauh banget ya. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya Parung Panjang. Lalu perjalanan dari sini ke sana, paling cepat 1,5 jam. Dari Alam Sutra ke Parung Panjang. Ya, semoga nanti saya tepat waktu dan bisa tiba di sana. Nah, teman-teman, saya itu jujur, pada saat saya melayani nanti malam, itu saya tidak diminta. Tapi saya menawarkan diri. Saya menawarkan diri. Kenapa? Karena tidak ada pemandu di sana. Jadi saya menawarkan diri, ya saya pede-pede aja lah gitu kan, walaupun masih baru gitu kan. Saya nggak tahu umatnya gimana gitu kan. Tapi saya mau belajar untuk memberikan diri saya, untuk lingkungan saya, untuk stasi saya. Saya mau belajar. Karena pada saat saya tahu tidak ada pemandu, rasanya kok beda banget dengan keadaan di Jakarta. Terutama paroki saya sebelumnya, Maria Bunda Karmel. Ya, itu banyak banget pemandu. Tapi di parung panjang ini, kekurangan sekali. Maka saya mau belajar untuk memberikan diri saya. Saya yakin teman-teman juga pasti sama-sama mau belajar. Oke, karena waktu saya tinggal 5 menit. Saya agak cepat. Bagi Kristus, perjamuan malam terakhir merupakan batas penghampaan dirinya. Ia sungguh sadar bahwa jika ia memecahkan roti, ia memecahkan diri sendiri. Yesus melakukannya seturut dengan kehendaknya. Tidak ada paksaan. Agar manusia selamat. Bukankah biji gandum itu harus mati? Agar dapat menghasilkan buah? Teman-teman, apa yang kita makan itu semuanya mati dulu. Ayam goreng. Ayamnya perlu dipotong dulu enggak? Pasti mati ya. Lalu kita makan sayur kangkung, sayur bayam. Mati enggak? Dicabut enggak dari akarnya? Cabut dari akarnya ya. Berarti mereka juga mati. Jadi mereka mati agar kita bisa hidup. Kita harus mati. Agar sesama kita bisa hidup. Amin. Karena Yesus telah mati untuk kita. Sehingga kita bisa hidup. Maka inilah rumusannya. Sesuatu yang hidup, itu bisa hidup karena sebelumnya ada yang mati. Yang kedua, kita harus bersatu, berjalan bersama-sama. Mohon maaf, ayatnya enggak sempat dibacakan. Karena waktunya tinggal 5 menit. Intinya mengenai doa Yesus untuk para muridnya. Yesus memohon kepada Bapak, agar para muridnya menjadi satu. Permohonan ini ia minta kepada Bapak, sampai berkali-kali. Sesuatu hal jika diminta berkali-kali, berarti hal itu sangat penting. Coba nanti baca. Yesus meminta, memohon kepada Bapak, agar kita menjadi satu, itu sebanyak 4 kali. Jadi doa Yesus di Yohanes 17, mengenai agar para murid dapat bersatu, permintaan itu sudah sebanyak 4 kali. Berkali-kali Yesus minta. Berarti ini hal yang sangat penting. Maka, ayo, kalau sebelumnya kita tidak hidup dalam komunitas Kristiani, sekarang sudah saatnya kita hidup dalam komunitas Kristiani. Amin. Ada Imagode, dan ada persekutuan-persekutuan doa yang lain, atau komunitas-komunitas Katolik yang lain. Cari hidup dalam komunitas. Di layar Anda ada gambarnya, api dan kayu. Itu kayu dapat terbakar, karena bersama-sama dengan kayu yang lain. Coba kalau kayunya itu satu diangkat dan ditaruh menjauh dari yang lain, maka apinya akan mati. Sama seperti kita. Kita sudah merdeka dari dosa, tapi kita butuh komunitas agar api itu selalu terjaga. Karena kalau kita keluar dari komunitas, maka api itu akan mati. Maka nggak mengherankan banyak orang setelah selesai SADR itu satu bulan meluap-luap semangatnya. Tapi setelah itu, muntaber, mundur tanpa berita. Atau petasan, pergi tanpa alasan. Karena nggak jelas. Kenapa? Karena semangatnya sudah habis, sudah lenyap, karena tidak tinggal dalam komunitas. Maka afternya ini, teman-teman, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita hidup bersama-sama dengan teman-teman komunitas. Terakhir, doa dan firman. Tampaknya klise, tetapi ini hal yang penting. Sesuatu yang klasik itu mahal harganya. Gitar klasik, mobil klasik, motor klasik, mahal nggak? Mahal. Doa dan firman itu mungkin klasik, tapi ini hal yang mahal. Maka dikatakan bahwa tidak mungkin ada iman tanpa doa dan firman. Betul kan? Orang yang beriman butuh penghayatan dan perayaan. Maka di bawahnya saya tulis itu. Maka orang beriman dipanggil untuk makin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Lex credendi. Maka orang katolik itu harus rajin berdoa dan baca firman. Karena nanti kita dimintakan pertanggungjawaban iman kita. Menghayatinya dalam doa. Lex orandi. Mengungkapkannya dalam perayaan. Jadi iman itu perlu dirayakan. Makanya ada istilah perayaan ekaristi. Kalau di luar sana ada yang bilang nggak penting lah beragama, yang penting beriman. Nggak bisa. Iman itu perlu dirayakan. Amin ya teman-teman ya. Maka pentingnya kita hidup dalam doa dan firman agar iman kita bisa dirayakan bersama dengan teman-teman yang lain. Bertumbuh bersama-sama dalam doa dan firman. Lalu yang terakhir, serta mewujudkannya di tengah masyarakat majemut. Ada langkah-langkah konkrit. Seperti tadi saya cerita, saya belajar untuk memberikan diri bagi lingkungan saya. Di sini tadi saya lihat ada mafa memberikan diri pelayanan untuk teman-teman, saudara-saudara kita di timur Indonesia dengan Elizabeth Ministry. Nah, inilah panggilan kita. Teman-teman Imago Deh berjuang bersama-sama untuk semakin banyak memberkati jiwa-jiwa orang muda di Jakarta. Dan kita semua dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terakhir dari saya. Coba kita buka bersama Ibrani Bab 13 Ayat yang ke 18. Silahkan. Satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Ini terakhir ya. Ibrani 13 Ayat 18. Ibrani 13 Ayat 18. Berdo'alah terus untuk kami. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Amin. Terima kasih ya, Mia. Amin ya, teman-teman ya. Berdo'alah terus untuk kami. Kenapa? Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Teman-teman berani gak bilang kayak gini? Amin ya, teman-teman ya. Bahwa kami yakin hati nurani kami baik. Ini penting. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Amin ya, teman-teman ya. Nah ini puncaknya. Bahwa kita sungguh-sungguh menyadari kita adalah orang baik. Sehingga kita mau hidup yang baik dalam kehidupan kita di dunia. Dan kehidupan yang baik itu selalu kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf untuk segala keterbatasannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.